Intro Apakah dinar atau diram itu bisa disamakan dengan rupiah? Jika rupiah terkena inflasi, apakah sama dengan dinar? Apakah alasan inflasi dengan turunnya nilai rupiah setiap tahun Bisa dijadikan alasan memberi tambahan pada hutang Dikarenakan 1 juta hari ini berbeda nilai dengan 1 juta rupiah tahun depan Berbeda dengan dinar yang berlandaskan nilai emas yang tidak terpengaruh pengurangan nilai Biar bagaimanapun tetap tidak sama rupiah dengan dinar Sampai kapanpun tidak akan sama Kuat mana? Kuat dinar Tapi kita hidup di negeri yang memang mata uang kita rupiah Dengan transaksi disini jual beli dengan dinar Sekalipun itu bahannya dari emas tidak laku Beli pon-pon dengan dinar Itu tidak laku nanti Tidak laku Beli sawi dengan dinar di pasar Penjualnya bingung ini ditopong Sini yang laku rupiah itu sudah kita sepakati bersama Maka mata uang asing pun kalau kita bawa kesini Mau dibelanjakan tukarkan dulu ke rupiah Itu sudah kesepakatan kita Sebagai warga negara yang baik kita ikuti aturan itu Transaksi jual beli dengan rupiah Apakah kemudian itu bisa dijadikan dalih karena menurunnya nilai tukar rupiah Sehingga hutang satu juta saat ini Nanti sepuluh tahun lagi baru disaur Ya jangan satu juta Karena satu juta sepuluh tahun lagi sudah tidak dapat apa-apa-apa begitu Makanya kata Nabi Orang yang sudah punya mampu Untuk membayar hutang Kok randang disaur ke mergo iman-iman Itu satu kedoliman Kenapa? Karena satu juta tahun ini Tidak sama dengan satu juta sepuluh tahun lagi Dolim toh Sebetulnya saat ini sudah bisa nyawur Namun karena iman-iman Sehingga digunakan dulu Alah gampang orang seperti orang sugi Surabu Sudah saya gunakan dulu Nanti sajalah bulan depan Bulan depan sudah punya iman lagi Nanti sajalah tahun depan Begitu terus Maka itu satu kedoliman Nah begitu sepuluh tahun yang punya hutang Jatuh miskin Bangkrut Usahanya kemudian nagih Begitu ditageh Kita hanya bayar satu juta Dengan dalih Naik lebih itu riba Sepuluh tahun yang lalu Punya orang gelom nyawur Ditunda-tunda terus Digunakan terus uangnya Giliran Ditageh karena yang punya hutang memang bangkrut Butuh betul Bayarnya hanya satu juta Memang iya betul Bayarnya harus satu juta Tetapi Itu satu bentuk Kendoliman Sudah punya Kenapa ditunda Makanya Bapak dan Ibu Usahakan hidup Tanpa hutang Usahakan hidup Tanpa hutang Kalau memang tidak Sangat-sangat urgent Sangat penting Jangan hutang Tanamkan dalam jiwa Sifat Kona'ah Bersyukur atas Apa yang Allah berikan Nabi kita Mengajarkan pada kita Untuk tidak berhutang Beliau terus berdoa Kepada Allah Allahumma Inni a'udzubika Minal ma'fami Wal mahrum Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Dari berbuat dosa Dan dari hutang Ada Yang bertanya Kepada Nabi Ma'aksara 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 Ya Rasulullah Minal mahrum Bahaya Rasulullah Kenapa Engkau banyak sekali Memohon perlindungan Kepada Allah Dari hutang Kata Nabi Sesungguhnya Tujuan utamanya Tidak Silaturohim Engkang kapengkale Niki dalem Begini 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 Intinya Butuhlah Menawi berkenan Badeng resahi Mungkin Satu minggu Mungkin Dinten Senin Saya kembalikan Akhirnya Disilii Begitu Disilii Seminggu Wessora Silaturohim Sudah Tidak Silaturohim Lagi Bahkan Nomornya Ganti Nomor HPnya Ganti Di WA Tidak Balas Di hubungi Sudah Tidak Aktif Nomor Yang Anda Tujuh Tidak Apa itu Ya Soalnya Itulah Nomor Yang Ada Tujuh Tidak Terdaftar Dengan Rawuh Ke rumahnya Tidak Pernah Ada Atau Ada Tetapi Tidak Mau Nemui Atau Kalau Nanti Nemui Lebih Galak Dari Badan Senengan Nemui Bawa Arit Bawa Gebuk Tak Sahur Tak Sahur Layondi Mengkodisi Kandian Padahal Ketika Datang Pertama Manis Sekali Pak Apuntan Sak Deringi Pun Dalam Rigi Yang Sepinda Silaturahim Manis Sekali Halus Sekali Hingkang Nomor Kali Menceritakan Kebutuhannya Kepentingan Sebetulnya Datangnya Itu Nomor Dua Kepentingan Utamanya Coba Orang Isin Itu Tidak Perlu Rawuh Ke rumah Cukup Telepon Pak Saya Pinjem Uang Sekian Transfer Karena Malu Datang Silaturahim Maka Sekarang Ini Kasian Kata Silaturahim Itu Dimanfaatkan Kata Silaturahim Insyaallah Itu Sekarang Ini Dimanfaatkan Besok Ngaji Ya Datang Ke Ahad Pagi Insyaallah Padahal Hatinya Males Hatinya Males Aku Sesok Mau Diampiri Sebelum Jam Ngampiri Saya Mau Pergi Dulu Terus Besoknya Ketemu Kemarin Saya Ampiri Ke Rumah Kok Nggak Ada Oh Gih Kulah Kesupen Bohong Lagi Kulah Kesupen Kulah Kesupen Nek Pun Janjian Mau Ahad Pagi Padahal Kemarin Sudah Insyaallah Sehingga Insyaallah Enggung Ngapusi Sama Kapan Jenengan Mau Mengembalikan Hutang Ini Seandainya Saya Pinjami Insyaallah Dua minggu Lagi Begitu Dua minggu Ditageh Insyaallah Bulan Depan Tidak Mau Berusaha Memang Hobinya Utang Hobi Nyawur Hobi Utang Itu Utang Sana Utang Sana Utang Sana Utang Sana Konek Ini Ditageh Wayai Nyawur Nanti Gali Lubang Sana Saur Kesini Nanti Sini Gali 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 Lubang Sini Saur Kesini Lama Lama Lubang Semakin Menganga Semakin Menganga Semakin Besar Wis Judeg Budrek Wani Padune Lebih Galak Daripada Padahal Dia yang Janji Sendiri Sudah Bohong Berulang Ulang Jika Berjanji Potensi Untuk Khyanat Saya Kembalikan Bulan Depan Dua Bulan Lagi Tahun Depan Ketika Punya Punya Tidak Segera Diserahkan Misalnya Punya Hutang 10 Juta Dalam Tangan Itu Sudah Allah Titipkan Itu Sebetulnya Kemurahan Allah Kamu Punya Hutang 10 Juta Ini Aku Beri 10 Juta Wis Dan Saur Kalau Kita Mau Memahami Sebetulnya Seperti Itu Allah Beri Pada Kita Agar Kita Segera Melunasi Hutang Punya Hutang 10 Juta Allah Beri Pada Kita 10 Juta Atau Hutang Kita 1 Juta Allah Beri Kita 1 Juta Untuk Segera Kita Lunasi Hutang Kita Namun Jika Uang Sudah Ditangan Ini Kalau Memang Hatinya Tidak Bening Dia Iman Iman Wah 10 Juta Masuk Mung Tak Kek Ketok Iman Iman Padahal Itu Kewajiban Apalagi Melihat Oh Itu Yang Punya Uang 10 Juta Ini Orang Kayak Dia Tidak Butuh 10 Ini Dah Saya Gunakan Dulu Akhirnya Uang Yang Allah Ditipkan Tidak Jadi Terbayar Utangnya Tidak Jadi Tersaur Karena Digunakan Pada Kesempatan Yang Lain Masih Allah Beri Lagi Mes Deng Sauran Dikasih Lagi Sama Allah Bahkan Mungkin Dikasih Lebih Banyak Punya Utang Satu Juta Allah Kasih Tiga Juta Untuk Nyahur Satu Juta Nanti Kamu Masih Punya Kelebihan Dua Juta Ternyata Juga Iman Itu Satu Kedualiman Luar Biasa Matlul Ghani Yidul Mun Menunda Nunda Hutang Padahal Diberi Kemampuan Oleh Allah Untuk Segera Nyahur Kok Ditunda Satu Kedualiman Karena Nilai Tukar Tahun Ini Tidak Akan Sama Dengan Tahun Depan Makanya Sekarang Hutang Satu Juta Lima Tahun Lagi Bayar Satu Juta Nah Itulah Bentuk Kedualiman Nah Kalau Betul Belum Punya Bagaimana Pada Lusaha Sudah Berusaha Semaksimalnya Nah Itu Cerita Lain Karena Betul Betul Sudah Berusaha Tidak Bermalas Malasan Sudah Kesana Kemari Bekerja Dan Lain Sebagainya Ternyata Memang Belum Ada Kemampuan Maka Bagi Yang Meminjami Kalau Menginginkan Kebaikan Dari Allah Coba Dingat Kembali Itu Quran Surat Al-Baqarah Hayat 288 Atau Berapa Itu Dalam Broso Di Halaman 3 Di Surat Al-Baqarah 280 Wa Inka Nadhu Usrad In Fana Dhiratun Ila Mais Or Wa Antas Saddaku Khairul Lakum In Kuntum Ta'lamun Dan Jika Orang Berhutang Itu Dalam Kesukaran Maka Berilah Tangguh Sampai Dia Berkelapangan Dan Menyedekahkan Sebagian Atau Semua Hutang Itu Lebih Baik Bagimu Jika Kamu Mengetahui Yang Hobi Hutang Tidak Hobi Nyawur Jangan Gunakan Ayat Ini Sebagai Dalih Untuk Menekan Orang Yang Punya Uang Kamu Kan Saudara Muslim Saya Kamu Tidak Menginginkan Kebaikan Lebih Dari Allah Ini Ayatnya Ini Berarti Menerapkan Ayat Tidak Pas Biasanya Begitu Yang memang Tidak Mau Berubah Kemana Mana Bawa Ayat Ini Berilah Tangguh Berilah Tangguh Atau Sedekahkan Semuanya Nanti Kebaikannya Lebih Masa Kamu Tidak Menginginkan Kebaikan Lebih Dari Allah Tapi Kalau Memang Betul Tidak Ada Tanpa Diminta Kalau Kita Memang Betul Betul Seorang Yang Beriman Maka Beri Tangguh Pada Saudara Kita Yang Punya Hutang Dan Memang Benar-benar Tidak Punya Untuk Nyawur Ketidak Punyaannya Bukan Karena Uangnya Habis Untuk Memenuhi Kebutuhan Gaya Hidup Tetapi Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Bukan Kebutuhan Gaya Hidup Belakang Urung Nyawur Nungge Pontelas Kemarin Uangnya Terpaksa Saya Gunakan Untuk Membeli Iphone Itu Berarti Habis Untuk Memenuhi Kebutuhan Gaya Hidup Habis Kebetulan Saya Jalan-Jalan Di toko Kok Melihat Tas Bagus Sekali Saya Gunakan Untuk Beli Tas Harganya 1 Juta 2 Juta Itu Berarti Memenuhi Kebutuhan Gaya Hidup Bukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Kalau Memang Betul-betul Tidak Adanya Karena Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari-hari Makan Minum Itu Maka Beri Tangguh Beri Waktu Lagi Tanpa Dia Minta Itu Satu Kebaikan Oke Sampun Nanti Bisa Dengan Kembalikan Nanti Kapan-kapan Kalau Sudah Punya Yang Bersangkutan Karena Iman Betul Hatinya Dipenuhi Dengan Keimanan Begitu Punya Sebelum Ditanyakan Sudah Dikembalikan Alhamdulillah Allah Paring Rezeki Menikah Uang Yang Dulu Saya Pinjam Karena Yang Hutang Tadi Artinya Dipenuhi Keimanan Betul Tidak Mau Berbuat Zolim Maka Ketika Sudah Punya Betul Sebelum Ditanyakan Sudah Dikembalikan Sendiri Telepon Assalamualaikum Bapak Pangampunten Panjirkan Montan Punti Saya Baru Di luar Kota Ada apa Alhamdulillah Ini ada Rezeki Dalam Badai Nyawur Utang Sepertinya Langkah Tetap Masih Ada Minjami Seseorang Uang Tiba-tiba Di satu Hari Ditelepon Dan Dicari-cari Betul Tujuan Mencari Panjirkan Untuk Segera Nyawur Mengembalikan Uang Panjirkan Sekarang Ini Biasanya Biasanya Telepon Dan Terus Mencari Panjirkan 24 jam Itu Harap Utang Tidak Untuk Nyawur Utang Kalau Sudah Dipinjemin Nanti Gulek-gulek Angel Tenan Panjirkan Nyari Sampai Ke Lubang Semut Pun Orang Ketemu Padahal Mau Utang Tidak Dicari Jadul Terus Bahkan Ikut Panjirkan Jamaah Subuhnya Dimana Di masjid Ini Dia ikut Jamaah Disitu Nanti Pulang Keluar Dari Masjid Pulang Jalan Bareng Dengan Jenengan Nembung Kalau Jadi Sili Sesu Serani Mejid Engkau Naik Ketemu Tidak Ditagi Kalau Orang Yang Betul Betul Jiwanya Dipenuhi Dengan Keimanan Sudah Diberi Tangguh Sebagai Wujud Menjaga Janji Dan Bentuk Rasa Syukur Pada Allah Dan Terima Kasih Pada Orang Tadi Yang Sudah Memberi Tangguh Begitu Dia Punya Tanpa Diminta Tanpa Dicari Justru Dia Akan Mencari Orang Yang Mengutangi Untuk Segera Mengembalikan Utangnya Dan Kalau Memang Yang Ngutangi Tadi Tahu Persis Keadaan Orang Yang Utang Begitu Luar Biasa Kesulitan Maka Dia Bisa Pilih Kebaikan Yang Kedua Yang Pertama Dia Memilih Kebaikan Yang Pertama Memberi Tangguh Memberi Kelunggaran Waktu Begitu Tahu Ternyata Keadaannya Memang Betul Betul Harus Ditolong Maka Dia Melangkah Ke Kebaikan Kedua Sedekahkan Separuh Atas Semua Hutangnya Diikhlaskan Itu Kebaikan 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 100 Ribu Insya Allah Saga Nih Kelas Ini 10 Juta Katanya Peribun Nih Kelas Belum Lagi Ini 100 Juta Bagaimana Caranya Mengikhlaskan Pertanyaannya Kok Yon Jenengan Meminjamkan 100 Juta Pada Seseorang Yang Jenengan Perso Persis Untuk Apa 100 Juta Itu Nah Mungkin Untuk Biaya Berubah Biaya Operasi Dan lain Sebagainya Itu Bisa Memakan Ratusan Juta Nah Kalau Panjenan Mengikhlaskan Itu Karena Itu Memang Untuk Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Tidak Punya Betul Maka Luar Biasa Kebaikan Kebaikan Dari Allah Yang Sudah Menanti Panjenengan Nanti Allah Akan Ganti Yang Berlipat Oh Fulan Sudah Mengikhlaskan Hutang 100 Juta Kepada Fulan Yang Memang Betul Betul Butuh Ditolong Nanti Allah Akan Datangkan Yang Berlipat Berkah Berlipat Saya Tidak Mau Berkah Saya Mau Nominalnya Saja Nominalnya Banyak Tapi Nul Berkah Nominalnya Sedikit Tapi Full Berkah Pilih Bundi Pilih Banyak Dan Berkah Ya Pinter Jangan Ya Kita Lagi Banyak 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 Terima kasih sudah menonton!